Selamat pagi Om Swastiastu, jumpa lagi dalam study situs pahatan karang tapel oleh Cokoda Udianan India Pemayun Di hadapan kita ini diistilahkan sebagai karang tapel Karang tapel ini bahannya adalah batu padas Karang tapel ini ditempatkan dan dipahat di pojokan masing-masing pelinggih di areal bagian tengah Karang tapel ini bentuknya, variasinya sangat banyak sekali Sesuai dengan daya cipta dari seniman-seniman zaman dahulu sampai zaman sekarang Di hadapan kita ini adalah situs sebuah peringgih yaitu bandeplek tempat peringgih suatu puspa-puspa dari tempat-tempat sesuai Topik kita saya fokuskan pada karang tapel yang berbentuk di hadapan kita ini adalah visualisasi Terus rupa sebuah kalah asasa dibuat seram ya Dibuat seram dengan mata merotot, hidung menonjol serta dipahatkan sebuah pembunuhan Istilah yang tepat dalam bahasa ibu dibanding ini adalah karang tapel Proses pembuatannya adalah dengan cara memahat Memahat dengan mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi penciptanya Tujuan konten ini adalah untuk mendokumentasikan sebuah penutup yang disebut dengan karang tapel Sebagai bahan pembelajaran dan edukasi dalam dunia seni atau dalam pendidikan seni Sehingga generasi ke depan memahami dan menyadari bahwa karya-karya leluhur atau daya-daya cipta leluhur kita Adalah karya-karya yang berkaitan dengan spirit rohani Demikian yang saya sampaikan Matur Suk Semang Terima kasih telah menonton